Halo guys, selamat malam, selamat pagi, selamat siang Selamat datang kembali di channel gue, This is Daryl Channel Dan hari ini gue akan sharing teman-teman tentang yang namanya konsistensi Jadi gue hari ini tidak akan membahas tentang teknik atau apapun itu Tapi gue akan mencoba menjelaskan ke kalian atau sharing ke kalian Gimana caranya untuk mencapai konsistensi gitu Atau apa saja yang kalian harus jaga untuk mencapai konsistensi terutama di dalam trading Ini gue bilang gini ya, kembali lagi pertama ke tujuan dalam trading Menurut gue hal yang kalian harus capai di dalam trading itu Tentu yang pertama kita ingin mencari profit Profit atau keuntungan Cuman disini kurang tepat ya Bukan berarti ini salah yang dikejar profit Enggak ya, ya memang tujuannya itu memang profit Tetapi yang kurang tepat disini adalah profit seperti apa gitu ya Karena banyak sekali ya mindset Atau pemikiran yang gue lihat dari trader-trader gitu ya Terutama yang baru menjalani trading ini Entah itu di instrumen apapun ya saham forex crypto Mereka mengincap profit yang instant Ya itu pertama adalah mindset yang salah menurut gue gitu ya Jadi mindset yang instant ini kayak gimana gitu ya Maksudnya mindset yang instant itu adalah dengan modal ya Let's say modal 10 atau modal 100 gitu ya Dalam waktu satu bulan ingin mendapatkan 200 gitu ya Atau profit 100% ya Itu menurut gue salah satu pemikiran yang instant Itu adalah contoh yang wajar Bahkan yang kejadian di dunia yang realnya Banyak yang ngincar itu gak cuma 100% Tetapi sampai 100% ya berkali-kali lipat Nah itu menurut gue bukan tujuan trading yang sehat gitu ya Bukan seperti itu Oke Kalau misalnya memperlakukan seperti itu Boleh apa enggak itu terserah kalian sebenarnya ya Tetapi kalau menurut kacamata ya Gue sebagai seorang trader juga Hal seperti itu Itu adalah masuknya kategori gambling teman-teman ya Seperti itu ya Jadi makanya gak salah Kalau misalnya banyak orang di luar situ Bilang trading itu adalah judi Gambling dan segala macemnya Memang betul Karena cara dia memperlakukan instrumen Entah itu forex, crypto, dan saham Itu adalah sebagai sarana untuk gambling Judi ya Seperti itu Nah Terus Gimana pemikiran profit yang oke Sebagai seorang trader Menurut gue ya Untuk seorang trader Profit goals yang harus dicapai itu adalah konsistensinya Jadi bukannya Seberapa cepat kalian bisa profit gitu ya Tetapi adalah konsistensinya yang kalian jaga gitu loh Pertama kalian harus pastikan dulu bahwa Trading kalian itu menghasilkan growth Ya atau pertumbuhan secara capital Maksudnya gimana Misalnya modal awal kalian itu 100 Ya di tahun kedua Itu harus menjadi lebih dari 100 Whatever gitu ya Kalian mau 105 Ya Kalian mau 110 Ya Bahkan 101 Ya itu gak apa-apa Oke Yang penting growth Oke Itu yang pertama dulu ya Sebagai seorang trader kalian tuh goalsnya itu dulu Oke Bahkan gue sering bilang ke Anak-anak di dalam group gitu ya Atau di dalam komunitas gue Ya Yang pertama kalian injur sebagai new trader itu Bukannya profit dulu Tetapi Survivability kalian Gitu ya Gimana caranya kalian bisa bertahan dalam market Atau at least Modal capital kalian itu Tidak pergerus Ya atau habis gitu loh Ya itu Apa ya Sebagai langkah pertama Sebagai trader itu gue selalu bilang kayak gitu dulu ya Nah baru kalau misalnya kalian sudah bisa survive di dalam market Kalian bisa masuk ke Step yang seperti ini Ya kalian pastikan Akun kalian itu growth Ya Seperti itu Nah kemudian Yang kedua setelah kalian sudah memastikan akun kalian itu bisa growth Yang berikutnya kalian pastikan adalah Konsistensinya Dalam growth itu Jadi dalam per bulan nanti kalian kalkulasi gitu ya Dalam bulan pertama kalian growthnya berapa Bulan kedua kalian growthnya berapa Bulan ketiga kalian growthnya berapa gitu Dan nanti seiring berjalannya waktu Itu harusnya growthnya itu Memiliki deviasi yang kecil Ya maksudnya seperti ini Misalnya bulan pertama kalian growthnya itu 3% ya Let's say Atau 1% ya Gak usah muluk-muluk 1% per bulan misalnya ya Bulan kedua 2% Bulan ketiga 1% Bulan keempat 1% Bulan kelima itu 2% lagi Bulan keenam itu 1% lagi Nah berarti kalau misalnya dari sampel 6 bulan growth kalian ini Bisa disimpulkan bahwa Konsistensi kalian dalam growth itu adalah 1% per bulan Seperti itu Tapi kalau misalnya kalian ya Begitu coba Terus growth kalian gak stabil nih Maksudnya gak stabil itu Maksudnya hari ini bisa 5% Besok bisa minus 2% Ya bulan depan Bulan depannya lagi 1% Bulan depannya lagi 4% Gitu ya Bulan ke berikutnya lagi itu bisa 1% lagi gitu Masih Kalian rata-rata ini ya Kalau misalnya kalian rata-rata mungkin kalian dapatnya bisa 2% per bulan Tapi Itu Deviasinya masih terlalu besar Nah sebenarnya gak apa-apa Kalau misalnya kalian Pertama kali mencapai konsistensi Terus kalian masih berada di tahap yang kedua ini Itu gak apa-apa Kalau misalnya kalian sudah berada di tahap kedua ini Kalian Pekerjaannya atau goalsnya itu berikutnya adalah Membuat menjadi seperti ini Gitu loh ya Seperti itu Kenapa kayak begini ya Ini supaya kalian bisa dapat pengukuran ya Untuk menghitung seberapa besar atau seberapa lama gitu ya Waktu yang kalian butuhkan untuk mencapai 1 target tertentu dalam investasi kalian Atau dalam trading kalian Kayak gitu Supaya bisa dihitung Oke Nah ini adalah goals profit yang menurut gue ideal Ya harus dicapai semua trader gitu ya Real trader sebenarnya gitu ya Nah Terus teman-teman ya Ini berlaku untuk apa sih Untuk siapa gitu ya Ini ya Profit yang konsisten ini Itu berlaku untuk orang-orang Yang memang ingin trading itu Secara benar Ya itu yang pertama Kemudian yang kedua Untuk mereka yang mau ikut pendanaan Oke Atau Pro firm funding ya Kalian tau ya disini Sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan pro firm Yang bisa mendanai kalian Dengan rules-rules tertentu Ya Sehingga kalian dengan Modal registrasi yang kecil Kalian bisa dapatkan dana funding itu Yang besar untuk ditradingkan Dan profit sharingnya itu juga lumayan untuk kalian Kayak gitu ya Jadi ini cocok untuk kalian Hal ini Yang gue sharing disini Mungkin akan bertabrakan Ya atau tidak akan cocok Dengan teman-teman yang tradingnya itu full margin Ya itu yang pertama Kedua yang tradingnya itu Apa ya Menggunakan resiko yang besar Ya dalam risk per trade-nya itu besar Ya misalnya dia meresikokan bisa 20% ya Per trade-nya Mungkin ini akan bertabrakan Dan itu oke Ya maksudnya It's okay Saya tidak Tidak bilang bahwa Cara itu salah Enggak juga Karena semuanya kembali lagi ke trader Gayanya masing-masing Selama itu bisa Memberikan kenyamanan Bagi tradernya Dan bisa menghasilkan Apa Kondisi dan segala macamnya Yang lebih tepat untuk mereka It's okay Ya karena ujung-ujungnya Trading itu bukan tentang Siapa yang paling benar Karena menurut gue Itu adalah yang paling benar Tetap market ya Selama Apapun metodenya Apapun money managementnya Gaya Memanage trade-nya Seperti apa Selama itu cocok Dan bisa menghasilkan profit Itu Menurut gue Tidak ada yang salah Gitu ya Karena memang ujung-ujungnya Sekali lagi Gimana caranya Supaya Kalian belajar Terus kalian bisa dapat profit kan Ujung-ujungnya Toh kalau misalnya Sudah ada yang cocok buat kalian Ya Itu Sah-sah aja menurut gue Cuman ini Gue ngasih gambaran Seperti ini itu Untuk Teman-teman yang Pengen trade-nya itu Safe ya Dengan capital yang safe Dan juga menurut gue Dengan return yang make sense Bukan yang Terlalu muluk Gitu loh Yang terlalu Di Diiklankan Yang banyak kalian di internet Segala macam Itu terlalu muluk sih Menurut gue Banyak yang misleading nantinya Nah disini gue mau sharing Supaya kalian tuh Tidak mislead Gitu ya Oke Jadi itu ngomongin tentang Profit mindset itu Seperti ini ya Untuk Yang bagus ya Untuk trading ya Nah Kemudian Gimana caranya Yang kedua itu Mencapai si konsistensi ini Dalam trading itu bagaimana Tentunya Untuk mencapai hasil Ya teman-teman Hasil yang konsisten Di dalam trade Kalian juga harus melalui Proses yang konsisten Ya Itu sudah analogi Yang sangat-sangat make sense Oke Gimana caranya Kalau misalnya Kalian mau mencapai Hasil yang konsisten Tapi Dilakukan dengan Tindakan proses Yang tidak konsisten Ya Jadi Itu dulu Ya Mungkin Kalian sering denger Teman-teman di luar sana Bilang Oke Trading itu Harus konsisten Segala macam Cuman ya Cuman tahu hasilnya doang Gitu Yang diomong itu Cuman hasil yang konsisten doang Ya Prosesnya itu Kalian tahu gak Apa gitu Ya Untuk mencapai konsistensi Ya Makanya Untuk mencapai hasil yang konsisten Kalian harus Pakai Menjalankan proses yang konsisten juga Nah Disini gue akan kasih tahu kalian Proses-prosesnya Apa sih yang harus kalian jaga konsistensinya Gitu ya Yang pertama Teman-teman ya Yang pertama yang kalian harus jaga konsistensinya Itu Adalah Dari Pairnya Oke Seperti ini ya Pertama dari Pairnya Apa itu Pairnya Pair itu apa sih Pair itu adalah Produk Instrumentnya Yang kalian mau tradingkan itu apa Misalnya disini teman-teman yang trading saham Ya Kalian sudah menemukan Saham-saham yang Cocok untuk kalian tradingkan Misalnya Saham dari banking Gitu ya BRI BCA Telkom Kalian pick aja 10 saham yang sudah kalian benar-benar pelajari Ya Dan tradingnya Ya Di itu-itu aja Gitu ya Di emiten itu-itu aja Nah itu adalah Maksud saya Sebagai Produk yang konsisten Gitu Atau teman-teman yang trading di forex Misalnya Ya kalian Punya beberapa pair favorit Misalnya XAU gitu ya Atau gold Kemudian Kalian trading di GBP Jepang Yaudah Yang kalian tradingkan itu-itu aja Gitu Kalian latih itu Ya Bukan berarti kalian gak boleh trading pair lain ya Boleh Cuman yang menjadi utama Ibaratnya main course-nya Itu adalah pair yang itu-itu aja Itu yang kalian harus jaga ya Pairnya itu harus konsisten Oke Kemudian Yang kedua Itu Adalah sistem trading Oke Nah sistem trading Sistem trading Ya Nah banyak yang bingung nih Sistem trading ini apa bang Ya Jadi sistem trading itu adalah Salah satu SOP Teman-teman ya Kalau misalnya kalian bekerja Mungkin ya di perusahaan Atau apa Itu kan pasti ada SOP-nya ya Standard SOP Standard Operating Procedure Kalau gak salah ya Nah Di trading pun kalian harus punya SOP gitu loh Ya Dan SOP disini diwakilkan dengan sistem trading Ya Jadi SOP ini adalah SOP yang kalian harus lakukan Sebelum kalian pencet Yang namanya Tombol untuk buy Atau sell Gitu Ya Jadi Kalau misalnya kalian tidak punya SOP Atau tidak punya sistem trading Alias Kalau misalnya kalian entry Kalian ganti-ganti terus Ya analisanya ya Kadang kalian entry menggunakan Moving average Kadang kalian entry menggunakan Chart pattern Kadang kalian entry menggunakan Divergent gitu ya Divergence Atau kalian menggunakan yang lain gitu Ganti-ganti terus Nah gimana caranya Kalau misalnya kalian ganti-ganti Ya gak konsisten gitu Di sistem tradenya Terus kalian menghasilkan output yang konsisten juga Itu agak sulit ya Makanya kalian harus punya Sistem trading yang konsisten dulu Yang harus selalu sama Gitu loh Supaya apa? Supaya nanti hasilnya itu bisa terukur Ya Bisa terukur Kalian punya probabilitas berapa Success rate-nya berapa Terus risk reward ratio-nya berapa Segala macemnya Gitu loh Jadi semuanya itu harus konsisten juga Nah kemudian yang ketiga itu adalah Yang kalian perhatikan adalah jumlah lotnya Ya Jumlah lot Oke Nah jumlah lot ini juga harus konsisten Oke Jangan sampai kalian trading itu Apa ya Kadang lotnya kecil 0,01 Ya terus Karena kalian yakin banget Kalian tiba-tiba bisa trading 0,01 Ya Kalau misalnya kalian kurang yakin Diturunin jadi 0,05 Kalian Terus Yakin lagi Naikin jadi 0,2 Ya Kalian balas dendam Naikin jadi 0,5 Gitu loh Ganti-ganti terus Nah ini Itu yang berbahaya Oke Ya Kenapa ini berbahaya? Karena risk per trade kalian Itu akan berubah-ubah terus Ya Let's say Kalau kalian 0,01 Dengan 0,1 Ya itu kan bedanya udah hampir 10 kali lipat gitu ya Otomatis risk per trade kalian Yang 0,01 Itu yang tadinya Apa namanya 10 dolar Di 0,1 jadi 100 dolar Gitu loh Yang tadinya 1% Yang di 0,1 jadi 10% gitu Ya saya ngerti Mungkin ada yang bilang Oh kan bisa lotnya dikecilin Segala macem dipendekin Tetep aja gak bisa Ya Jangan seperti itu Oke Kalau misalnya kalian ngomong lotnya bisa dikecilin Otomatis Kemungkinan kalian kena stop loss itu Akan menjadi lebih sering Ya itu sudah logic banget Oke Jadi jumlah lot ini Kalau bisa Kalian stay Apa namanya Konsisten Gak mesti sama terus Ya kalian bisa berubah-ubah Maksudnya bisa Bisa ada 2 lot acuan Misalnya lot untuk starting Untuk lot untuk split Ya misalnya kalian pakai 0,05 dan 0,1 gitu ya Atau 0,08 sama 0,1 Itu masih gak masalah ya Asalkan kalian stick ke 2 itu ya Mungkin Lot 0,05 ini untuk kondisi A Lot 0,1 itu untuk kondisi B gitu Jadi hanya ada 2 Yang penting kalian tidak terlalu banyak variabelnya Itu supaya kalian bisa lihat konsistensi dalam tradenya Dan usahakan Kedua pilihan lot ini jangan terlalu jauh jaraknya Seperti itu Ya Oke Itu untuk si jumlah lotnya Kemudian Yang keempat Yang kalian harus perhatikan itu adalah Jam trading kalian Oke Jam trading kalian Jam trading Ya Nah Jam trading Ini banyak yang misleading juga Maksudnya banyak yang menghiraukan hal tersebut Padahal Kalau dipikir-pikir Jam trading ini yang paling krusial Teman-teman ya Saran saya Kalian coba deh Yang mungkin sekarang tradingnya masih suka Ngacak gitu ya Maksudnya ngacak waktunya Itu kalian bisa trading siang Tiba-tiba bisa trading malam Tergantung mood tergantung waktu gitu segala macem Ya coba Kalian mulai fokuskan di suatu waktu gitu ya Misalnya Ya contohnya Kalian coba fokusin Pilih satu waktu Misalnya kalian mau trading di opening jam US Di jam 7 malam misalnya Coba Dalam waktu 1 bulan Atau 2 bulan 3 bulan Kalian tes Kalian hanya trading di jam itu Ya Di jam 7 malam Mulanya start jam 7 malam Mungkin kalian trading 1 jam 2 jam Atau maksimal 3 jam Kalian coba Seperti itu secara konsisten selama 1 bulan Dan kalian bisa lihat nanti Progresnya seperti apa Kenapa ini menjadi penting Jam trading ini Karena Ya Secara gak langsung Kalian Apa ya Meringankan beban kalian Untuk Mempelajari marketnya Gitu loh Ya jadi Kalau misalnya kalian sudah hafal Jam trading Di apa Pergerakan market Yang ada di jam 7 malam misalnya Kalian nanti akan terbiasa Kalian akan tahu Behavior Harga yang bergerak di jam tersebut Dengan pair yang sama Gitu loh Ya Sehingga kalian akan Lebih mudah untuk Menggunakan intuisi juga Ya karena Saya juga Saya juga bukan Apa ya Bukan seorang yang munak Gitu ya Karena menurut saya Di dalam trading itu juga Intuisi penting Gitu loh Dan untuk Mengasah intuisi itu Ya kalian harus Mencapai konsistensi dulu Seperti itu Ya Nah Selain itu juga Nanti kalian akan hafal sendiri Di jam-jam kalian trading itu Akan ada news apa Gitu Karena kan news itu Terutama ekonomi kalender itu Yang Yang Berita yang keluar Di Investing.com Atau di kalender ekonomi lain Yang setiap Bulannya itu Pasti sama Ya itu kan nanti Jamnya disitu-situ aja Gitu ya Dan nanti kalian hafal sendiri Oke ini hari ini Tanggal ini bulan sekian Ini jam segini itu Nanti pasti ada berita Gitu ya Jadi di setiap hari apapun Nanti akan muncul berita Kalian akan hafal sendiri Ya dan itu akan Membantu kalian Tentunya Seperti itu Ya Jadi jam trading ini Juga wajib banget Untuk Kalian perhatikan Di dalam Untuk trading kalian Seperti itu Kemudian berikutnya Yang Tidak kalah penting itu Adalah Target Dan SL Target ya Saya ngomong target Perbandingan target Perbandingan target Dibanding SL Saya pindahin ke sini Biar kelihatan Yang berikutnya adalah Target Berbanding SL Ya Atau saya sering sebut Ini sebagai Risk reward ratio Oke Ini juga harus konsisten Tidak boleh berubah-ubah Ya Misalnya Gini teman-teman ya Kalian Kalian trading Dengan Risk reward ratio Itu 1 Dibanding 2 Dimana ketika kalian Lost 10 Kalian bisa mendapatkan 20 Misalnya seperti itu Terus kalian jalanin Begitu kalian melihat Setup yang bagus Gitu ya Terus kalian langsung Ubah Wah ini bisa nih Jadi 1 banding 3 Nih Ya Yaudah deh Gue ganti aja 1 banding 3 Wah ini besok nih Ada lagi nih 1 banding 5 Nih bisa nih Yaudah deh Gue pake 1 banding 5 Itu Apa ya Memang kadang-kadang Market ngasih kita Risk reward ratio yang bagus Cuman Tetep Saran dari Gue Teman-teman ya Kalian harus Kasih batas Jadi misalnya Kalau misalnya Kalian biasa Menggunakan 1 banding 2 Ketika market Kasih kalian 1 banding 4 Atau 1 banding 3 Ketika Dia sampai 1 banding 2 Itu kalian Sudah harus Take profit Minimal Setengah Gitu ya Jadi setengahnya minimal Kalian harus Sudah ambil Setengahnya lagi Kalian mau BEP Terus kalian mau Diamkan ke 1 banding 3 Itu terserah kalian Ya Kenapa seperti itu Itu untuk melatih Alam bawah sadar kalian Ya Supaya Kalian itu Bisa Berkembang Atau growthnya itu Stabil Ya Atau Belajar konsisten Di Taking profit Atau di exit market Karena Jujur ya teman-teman Semua Trader baru Itu yang Saya lihat Yang gue lihat Ya teman-teman Itu mencari Gimana caranya Entry terbaik Gimana caranya Kita mau entry Terbaik Segala macam Tapi gak pernah Ada yang Mempelajari Gimana cara kalian Untuk exit Market terbaik Padahal Kalau misalnya Menurut pengalaman saya Exit Cara exit market Tidak kalah penting Dengan entry Malahan Menurut saya Menjadi lebih penting Kenapa Karena kalau misalnya Kalian Entrynya bagus Tapi tidak tahu Cara exit yang bagus Maka itu tidak akan terjadi Namanya profit Atau profit kalian itu Hanya Di dalam Komputer Atau Di Alam-alam maya Yang tidak nyata Seperti itu Profit itu bisa Menjadi Real ketika Kalian realisasikan Yaitu Kalian close Kalian withdraw Seperti itu Masuk ke rekening kalian Itu baru Menjadi nyata Tapi kalau misalnya Masih di dalam Balance Masih di dalam equity Itu belum menjadi profit kalian Sebenarnya Nah makanya Menurut gue Cara kalian untuk Bisa belajar Exit Dengan Disiplin Dan juga Dengan bagus Dengan cara ini Kalian harus Menggunakan Risk reward ratio Yang konsisten Seperti itu Ya Ini sih teman-teman Yang menurut gue Menjadi penting Untuk mencapai Konsistensi Selebihnya Teman-teman Selebihnya Apa yang kalian harus Lakukan Selebihnya itu adalah Kalau misalnya Tidak ada trading Yang kalian lakukan Atau No trading days Pada hari itu Tidak ada trade Yang kalian lakukan Kalian tetap harus Bisa untuk Melihat chart Atau melihat market Dan kalian tetap harus Awasi selayaknya Kalian mau trading Walaupun tidak ada entry Kalian harus lihat Itu pertama Kemudian yang kedua Kalian harus membuat Recap Terserah Recapnya itu Dalam bentuk apa Kalian mau catat sendiri Di kertas Di buku Menjadi trading journal Kalian Terserah Atau kalian mau catat Di iPad kalian Di notes kalian Di handphone kalian Whatever Terserah Yang penting Kalian buat recap Supaya kalian punya Track record Akan trade kalian sendiri Sehingga nanti Kalian bisa Tahu Saya kurangnya Dimana Kenapa saya bisa Loss disini Kenapa saya bisa Profit disini Sehingga itu Akan menjadi Pembelajaran Yang sangat berharga Buat kalian Dan akan Membuat kalian Jauh lebih berkembang Seperti itu Ya Oke Mungkin ini aja Teman-teman terkait Konsistensi Yang bisa gue sharing Mohon maaf Kalau misalnya ada yang kurang Dari yang gue sampaikan disini Dan semoga Apa yang gue sharing disini Bisa bermanfaat Untuk kalian tentunya Dan juga jangan lupa Untuk subscribe channel ini Dan juga like video ini Share ke teman-teman kalian yang lain Yang kira-kira butuh Informasi yang gue sharing hari ini Dan juga Jangan lupa Untuk nyalain notifnya Teman-teman Karena gue akan live Di youtube Setiap hari Jumat Ya Jam 7 malam Waktu Indonesia bagian barat Dan juga jangan lupa Untuk teman-teman yang masih Mau belajar Tentang trading lebih lanjut Kalian bisa join Group discord gue Yang gratis Link untuk joinnya Itu ada di Description di bawah Kalian tinggal klik Link untuk gabung Di discord Dan Kita akan ngobrol-ngobrol Di sana Karena gue juga akan live Setiap hari Rabu Di discord tersebut Dan Gue jamin Di discord tersebut Banyak informasi Yang Menarik Terutama buat teman-teman Yang mau belajar Trading Lebih jauh Terlepas dari apapun Instrumennya Forex Kripto Saham Masuk aja join Kita ngobrol-ngobrol Bareng Oke Thank you teman-teman Sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa Semua orang bisa cuan Salam sukses Bye-bye Sub indo by broth3rmax